Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat, kawan-kawan. Dimanapun berada ya, yang saat ini gagal bayar, pinjol baik legal amapun ilegal, ojo kendor. Sekali lagi, sama-sama kita kena ojo kendor ya. Ojo kendor. Dan jangan pernah kendor semangatmu hanya gara-gara pinjaman online, teror-teror, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para desi pinjaman online. Cetek, kawan. Cetek banget ya. Dan bisa kita siasati, bisa kita hindari ya. Mudah-mudahan, channel Youtube ini membantu kalian semua untuk membooster mental kalian lebih kuat lagi ke depannya. Kali ini saya akan bahas ancaman paling mengerikan dari desi pinjaman online di bulan November 2023. Ini saya catat ya, setiap bulan ini paling mengerikan ini. Yang November, yang kemarin-kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kalian harus melihatnya untuk bisa menambah keberanian kalian menghadapi situasi apapun yang terjadi ke depannya. Simak videonya, kawan-kawan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desi pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Youtube ini yang terus-menerus mencerahkan mental kalian membuat kalian makin gagah dalam situasi apapun. Situasi sekarang, kalian terpuruk, diancam, diteror, dibuat malu oleh pinjaman online. Kalian tidak akan pernah bergeming sedikitpun. Kekuatan mental kalian makin tambah tebal, makin tambah kokoh ya. Kali ini, saya akan bahas terkait ancaman paling mengerikan dari desi pinjaman online. Nah, kalian mau lihat? Kalian mau tahu? Simak videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel Youtube ini bantu support, bantu dukung, mudah, murah, gratis, tidak berbayar, cukup subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemerintah atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada tiga kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan ditonton semua video-videonya. Mudah-mudahan menguatkan kalian semua ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya mengajak kawan-kawan untuk bergabung di komunitas grup Facebook Pagoyiban Membasmi Pinjol. Sudah 49 ribu, hampir 50 ribu ya, tergabung di sana. Dan ada dari beberapa pelosok, dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi, pedagang, PNS, apapun karyawan ya, semuanya numplek di sana, saling sharing, saling curhat, untuk saling menguatkan dan menginformasikan. Nah, keren kan? Di sana tidak ada DC Pinjol, tidak ada penyusup Pinjol, tidak ada joki Pinjol. Clear semuanya. Jadi, Anda aman, bebas di sana ya. Nah, kawan-kawan, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan juga di kolom komentar video ini ya, biar kalian mudah untuk mencarinya, jawab seluruh pertanyaan ya. Jadi, nggak usah komplain kalau belum diaksesnya artinya tidak mematuhi seluruh peraturan yang diajukan oleh admin. Satu lagi pengumuman, bagi yang ingin memiliki kaos ya, kaos PMP Pagoyiban Membasmi Pinjol, nih, modelnya begini, ini untuk pemesanannya. Ini nomor untuk pemesanan. Nah, Anda yang sudah memesan dan menerima kaos tersebut dan sudah komplimasi ke admin, sudah menerima kaosnya, karena data Anda identitas sudah jelas, maka sebagai bentuk apresiasi, kami masukkan Anda ke grup WA, ya, yang mana grup WA, di sana juga ada saya, ya, ada saya yang akan coaching kalian, treatment kalian ya. Ya, itu aja, bentuk apresiasi dari kami karena sudah ada kejelasan, alamat dan lain sebagainya sudah Anda kasih ke kami ya. Oke, kawan-kawan, simak video kali ini, mudah-mudahan membuat kalian makin kuat, ya, mentalnya makin sekuat baja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, jangan di skip, biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah ini, saya bacakan ya. Kemarin dapat chat seperti ini, nggak tahu dari aplikasi apa, lucu, jadi pengen ketawa. Hehehe, sampai mau ke mesjid, maaf saya tidak takut, salam gagal bayar. Yuk kita lihat, kita tengok. Ini kiriman dari DC 0857 836254, sekian. Peringatan pelangan bermasalah dalam pembayaran nama, dicoret ya, untuk privasi ya. Karena belum ada pembayaran tagian yang masuk atas nama Anda sampai saat ini. Tidak ada toleransi lagi karena hari ini terakhir untuk pembayaran tagian Anda, maksimal kami tunggu sampai jam 16.00 sore, tidak bayar, ya, sudah. Pelunasan di RTRW dan tempat kerja Anda. Saya cari sampai dapat, bila perlu saya ke mesjid untuk panggil nama Anda, sekalian umumkan utang Anda, biar Anda malu. kami tidak akan pulang sebelum enggak kami, kau kembalikan. Sebelum enggak, kami kembalikan. Enggak jelas ya. Jadi begini, dia bilang, akan ngambil, ya, mic, atau mereka akan masuk ke masjid, lalu akan memberitahukan hutang Anda. Mereka akan waro-waro di masjid. Bahwa Anda punya hutang sekian, tolong dibayarkan. Enggak semudah itu, Perguso. Emang kau pikir itu masjid tempat sarana orang, setiap orang bisa mengumumkan lewat penggeras suara yang ada di masjid. Itulah bukti, ya, udah begini, ya. Jadi, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan penagihan dengan cara-cara yang seharusnya dan sepatutnya. Jadi, mereka sekarang mengirimkan pesan-pesan yang sekiranya menurut mereka membuat nasabah takut. Sekiranya, menurut pandangan dan pola pikir si Desek Pinjol ini membuat Anda langsung gentar, langsung takut, langsung nunduk, langsung ciut, langsung Anda bayar. Itu ya, cara-cara mereka. Jadi, perlu diperhatikan, ini cara terbaru nih. Yang saya belum pernah lihat bahwa mereka akan masuk masjid, mereka akan ambil mic masjid, lalu mereka akan bilang, halo, warga sini, atas nama ini, belum bayar. Kalau berani aja, kalau nggak digebukin, sekampung. Ini, bukti nyata, ya. Bukti bahwa mereka itu sebenarnya tidak bisa melakukan penagihan. Mereka hanya bisa mengancam. Mereka hanya bisa teror. Mereka hanya bisa ngirim-ngirim kalimat-kalimat yang nggak jelas, yang bohong, yang hoax, seperti itu. Mereka berharap nasabah yang menerima seperti ini, orang yang awam, orang yang sama sekali tidak pernah melihat video-video channel seperti ini, atau tergabung dengan grup-grup WhatsApp, atau grup-grup Facebook, dan sebagainya, ya. Mereka berpikir polos, lalu nasabah ini membaca dan langsung takut. Itu harapan mereka. Tapi ternyata banyak sekali nasabah itu sudah teredukasi dengan baik. Jadi ketakutan-ketakutan itu sudah sirna. Jadi ketakutan yang selama ini mereka pikir Desa Pinyol itu masih ada bersemayam, ya, di pikiran si nasabah, debitur, ya. Sekarang sudah nggak ada. Nasabah sudah pada cerdas dan pintar. Membedakan mana bohongan, mana beneran. Kalau mereka memang mau melakukan penagihan yang bener-bener, kalamat KTP ada. Nasabah nggak bergeser sedikitpun tempat dimana mereka tinggal saat pengajuan. Nasabah tidak pindah. Satu senti pun tidak bergeser. Tapi mereka seolah-olah ya, Anda tuh sudah buron sekian tahun, tidak bisa dicari, tidak bisa diketahui dimana ribanya. Akhirnya mereka melakukan hal seperti itu, ya. Lucu. Kasian sebenarnya. Mereka tuh tidak dibekali dengan cara-cara penagihan yang bagaimana yang baik. Cara-cara penagihan yang sepatutnya sebagai jurutagih representatif dari sebuah perusahaan. Apalagi kalau perusahaan itu perusahaan Bonafit, ya. masih melakukan hal seperti ini. Kasian. Berarti mereka tuh hanya ditumbalkan saja untuk bekerja ujung-ujungnya tidak digaji. Karena itu banyak yang gagal bayar karena muak dengan pola-pola dan kelakuan-kelakuan yang dari tahun ke tahun semenjak pinjol ini berdiri selalu seperti itu. Nggak pernah melakukan suatu cara atau teknik penagihan yang efektif dan mengena di hati nasabah dan nasabah akhirnya iba melakukan pembayaran. Karena merasa ada tidak enak atau sungkan. kalau sekarang nasabah dibuat dibuat takut dibuat khawatir dibuat resah nasabah nggak bakalan bergeming. Mereka justru akan melakukan yang sebaliknya tidak akan pernah dibayar. Itu yang terjadi. Ya, saya simbol untuk seluruh para desa ya. Hentikan cara-cara Anda seperti itu. Tidak efektif dan tidak akan pernah berhasil melakukan seperti itu. Anda sudah terbaca semuanya oleh nasabah. Nasabah sudah pada cerdas. Nasabah sudah banyak berkomunitas. Jadi, kalau Anda melakukan seperti itu mubazir dan yang pasti hanya membuang waktu, membuang tenaga membuang pikiran Anda yang picik seperti itu akhirnya Anda tidak dapat target ini ya warning untuk Anda para desa. Dengarkan seperti itu ya. Dan untuk nasabah tidak usah takut. Kalian dibuat dibuat malu. Kalian dibuat takut diancam-ancam disebar-sebar data apalagi ya. Sudah stop bayar. Ya, stop bayar. Tidak akan kenapa-napa. Sudah itu saja ya. Anda jangan terlalu khawatir berlebihan bahwa gagal bayar. Saya ini berdampak. Tadi barusan sebelum saya tag video ini ada yang bilang bahwa Pak, ini kira-kira bisa dipidana penjara. Enggak, enggak. Tidak ada namanya gagal bayar pinjol bisa dipidana penjara. Sudah saya jelaskan dari sebelumnya bahwa asas hukum kita menganut leg spesialis derokrat leg generalis. Bahwa aturan khusus, aturan yang khusus yang mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang umum apa yang di KUHP yang selalu mereka kasih tahu ke kalian pasal 378, 39A, 372, dan lain-lain. Penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Ada aturan khusus yaitu di undang-undang nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Ya, undang-undang tentang HAM bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang-putangnya. Sudah jelas, ya. Jadi, Anda yang gagal bayar pinjol, ya. Murni. Bukan karena emang Anda sengaja memasukkan data dan sebagainya. Itu beda lagi. Ini murni. Karena suatu hal Anda tidak bisa lagi membayar karena Anda kebutuhan banyak, ya. Harus ini dan itu. Kalian tidak cukup untuk membayar pinjol. Akhirnya kalian gagal bayar itu maksudnya, ya. Oke, kawan? Paham kan? Tenang. Anda harus tenang, ya. Dalam kondisi seperti ini, tenang dikedepankan. Respon dikedepankan. Yang terbaik responnya jangan panik. Respon santai, ya. Nikmati hidup. Ini adalah musibah bagi Anda. Sudah terjelumus ke dalam pinjol. Nah, bagaimana bangkit? Saksikan terus video-video yang ada di channel ini tiga kali sehari. Sudah cukup menjadi obat untuk kalian semua. Oke, kawan-kawan? Silahkan, ya. Kasih feedback terbaik untuk saya. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Halo, teman-teman semua. Jangan lupa, ya. Untuk subscribe channel YouTube Jamao Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di-upload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-comment, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di kesimpulan akhir. Nah, saya kasih kesimpulannya untuk kalian semua sebelum saya tutup video. Jadi, Anda tadi akan ditakut-takuti. Akan diumumkan di masjid. Mereka akan ngambil make masjid. Lalu mereka akan umumkan bahwa Anda berhutang sekian-sekian. Nggak usah takut. Biasalah. Anak bocil kemarin sore nakutin kita. Kita sudah pada dewasa, sudah pada tua. Gak mempan ya. Biarkan saja. Mereka berhalusinasi bahwa mereka akan pegang mic, akan ngomong, ya utang sekian gini. Ya, udahlah ya. Biarkan saja. Itu hanya ancaman. Hanya ancaman via online, via WhatsApp yang mereka sampaikan ke kalian dengan harapan dan maksud agar Anda takut lalu Anda bayar. Ya, udah. Itu aja. Itu hanya gertakan untuk membuat Anda bayar. Nggak usah takut, kawan. Oke, kawan-kawan. Saya pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertanyaan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian. Saksikan video-video selanjutnya ada di tayang di sore nanti dan tayang juga di malam hari nanti. Ya, mudah-mudahan makin membuat kalian bersemangat dalam menghadapi situasi gagal bayar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya mohon pamit. Robana Tindafidun di sana. Wabila akhiratnya sana. Wakin aja benar. Wa'alaumafiq ilaq wa'mitoriq. Wabila hitopiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Berapa?